Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Toto Agus Daryanto, beserta jajaran melakukan monitoring pelasanaan ujian nasional berbasis komputer kesetaraan paket C di SMP 9 Banjarmasin. Ujian nasional berbasis komputer tingkat SMA-SMK sederajat sudah dilaksanakan pekan lalu. Pekan ini UNBK Kesetaraan Paket C sedang digelar. Toto Agus Daryanto, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, hadir memantau kegiatan UNBK Pendidikan Kesetaraan Paket C di beberapa SMP di Kota Banjarmasin, salah satunya di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Totok beserta jajarannya memantau pelaksanaan ujian nasional tersebut dengan menggunakan sepeda sambil berolahraga. Menurut pantauannya, di beberapa sekolah tidak ada kendala dan proses UNBK Kesetaraan Paket C berjalan lancar. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Sarwani menyebutkan, ada 1.049 peserta ujian dari 13 PKBM, dengan 16 penempatan lokasi UNBK Kesetaraan Paket C. Pesertanya 1049, terdiri dari 13 PKBM. Dari 13 PKBM itu, yang pertama menurut jana itu ada 3 tempat. Nah, setelah itu ada PKBM Nusantara itu 2 tempat. Nah, sehingga lukus yang ditempatkan itu ada 16 SMP yang kita tempatkan untuk ujian Paket C ini. UNBK Kesetaraan Paket C ini dijadwalkan tanggal 12, 13, dan 15 April 2019. Diharapkan pelaksanaan hari berikutnya dapat berjalan lancar. Rijalia Pandi, Banjar TV